selamat menikmati logika matematika jadi nanti harapan Bapak anak-anak kami tetap mengikuti channel pembelajaran kita ini sampai dengan selesai, sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih mudah memahami tentang materi logika yang Bapak sampaikan baiklah, pada logika matematika di sini, di part 1 yang akan Bapak bawakan yaitu sub materi pengertian pernyataan dan pernyataan majemuk selanjutnya kompetensi dasar pada materi logika dengan sub materi pengertian pernyataan dan bukan pernyataan majemuk yaitu pada kompetensi dasar pengetahuan 3.2 yakni menganalisis masalah konstekstual yang berkaitan dengan logika matematika atau pernyataan sederhana negasi pernyataan sederhana pernyataan majemuk negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan yakni menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan logika matematika atau pernyataan sederhana negasi pernyataan matematika pernyataan sederhana negasi pernyataan sederhana pernyataan majemuk negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama disini siswa diharapkan dapat membedakan pernyataan dan bukan pernyataan yang kedua siswa diharapkan dapat menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dan negasi dari suatu pernyataan nah inilah dia tentang sekilas kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya baiklah disini kita akan langsung melihat pengertian logika kita perhatikan logika logika itu berarti kalau kita artikan sekilas berarti masuk akal atau berpikir secara logis jadi kalau dikatakan dia pengertian logika disini yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir secara logis atau masuk akal dengan menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan untuk menarik suatu kesimpulan dengan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku nah jadi bisa kita ambil kesimpulan dari pengertian logika logika yaitu cara berpikir kita untuk menentukan suatu nilai kebenaran untuk menarik suatu kesimpulan dengan aturan-aturan yang berlaku nah untuk pengertian logika sudah cukup jelas setelah kita mengetahui pengertian logika disini kita akan melihat yang pertama sekali pengertian pernyataan dan kalimat terbuka jadi yang pertama disini kita bahas pengertian pernyataan dulu kita ketahui pernyataan itu yaitu suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja dengan kata lain tidak sekaligus mengandung nilai kebenaran dua-duanya artinya pada pernyataan ini sudah kita ketahui langsung apakah pernyataan tersebut bernilai salah atau bernilai benar nah dari pengertian pernyataan ini bisa kita lihat dengan jelas contoh dari pernyataan disini sudah bapak sajikan contoh yang pertama Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia kalau kita perhatikan pernyataan ini bahwasanya Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia sehingga kalau kita lihat nilai kebenarannya bahwasanya pernyataan ini sudah bernilai benar berarti dari contoh soal yang pertama ini ini merupakan bukti bahwa pernyataan ini sudah mengandung nilai benar saja tidak mengandung nilai kedua-duanya kalau masih kurang jelas masih ada di contoh soal yang kedua 5 adalah bilangan ganjil 5 adalah bilangan ganjil kalau kita lihat nilai kebenaran pernyataan nomor 2 ini bahwasanya 5 itu merupakan bilangan ganjil berarti dari pernyataan 5 adalah bilangan ganjil ini bahwasanya sudah kita ketahui pernyataan ini bernilai benar berarti pernyataan ini sudah mengandung nilai benar saja disini masih ada di contoh soal nomor 3 kalau masih kurang jelas masih ada di contoh soal nomor 3 8 merupakan bilangan kelipatan 3 kita ketahui pernyataan 8 merupakan bilangan kelipatan 3 bahwasanya tidak benar jadi pernyataan nomor 3 ini kita ketahui nilai kebenarannya sudah mengandung nilai kebenaran yang salah nah dari contoh soal 1 2 3 ini dari pengertian pernyataan tadi sudah kita buat ke dalam contoh soal jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya pengertian pernyataan itu yaitu kalimat yang sudah kita ketahui bahwasanya kalimat tersebut sudah mengandung nilai benar dan nilai salah tidak mengandung nilai kedua-duanya Bapak rasa untuk pengertian pernyataan sudah cukup jelas selanjutnya kita lihat ke pengertian kalimat terbuka disini kita lihat kalimat terbuka itu kebalikan dari pengertian tadi kita lihat kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum kita ketahui nilai kebenarannya artinya pernyataan tersebut nantinya tidak bisa kita ketahui apakah dia bernilai benar apakah dia bernilai salah tanpa harus kita buktikan nilai kebenarannya apada kalimat terbuka ini nanti contoh-contoh yang banyak disajikan itu contoh-contoh dalam bentuk bilangan berpariabel nah kita lihat di contoh pernyataan yang pertama besok hari besok hari hujan akan turun besok hari hujan akan turun kalau kita lihat nilai kebenarannya ini pernyataan ini belum kita ketahui nilai kebenarannya apakah dia bernilai benar atau bernilai salah tanpa harus kita buktikan apakah besok hujan turun nah kalau masih kurang jelas masih ada di contoh soal yang kedua 5x ditambah 10 sama dengan 30 5x tambah 10 sama dengan 30 ini juga bentuk pernyataan yang belum kita ketahui nilai kebenarannya karena disini masih mengandung nilai variabel yang belum kita ketahui nilai variabel tersebut di contoh soal nomor 3 8x ditambah 7 lebih besar dari 9 ini juga merupakan pernyataan yang belum kita ketahui nilai kebenarannya karena disini masih mengandung nilai variabel yang belum kita ketahui atau kita ganti nilai dari variabel tersebut untuk itu pada 3 contoh soal yang sudah Bapak sajikan bisa kita ambil kesimpulan dari kalimat terbuka kalimat terbuka itu yaitu kalimat yang belum kita ketahui pasti nilai benar atau nilai salahnya atau dikatakan juga nilai kebenarannya Bapak rasa untuk pengertian kalimat terbuka Bapak cukupkan sampai disini selanjutnya pada pernyataan pada pernyataan itu biasa dibuat dalam bentuk lambang dan nilai kebenaran yang pertama lambang pada pernyataan itu biasa dituliskan dengan huruf kecil biasa disimbolkan dengan variabel P Q R dan seterusnya kemudian nilai kebenaran pada pernyataan ada 2 ada nilai kebenaran yang benar ada nilai kebenaran yang salah untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari contoh yang sudah Bapak sajikan disini misalkan pernyataan itu disimbolkan dengan P yakni Jakarta adalah ibu kota Indonesia berarti pernyataan Jakarta adalah ibu kota Indonesia kita lihat disini lambangnya P kemudian nilai kebenarannya nilai kebenaran yang benar karena kita ketahui Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia di contoh yang kedua pernyataan Q nah disini 25 bukan kelipatan dari 5 25 bukan kelipatan dari 5 nah kita lihat dari pernyataan contoh soal nomor 2 ini dia sudah dibuat lambangnya pernyataannya Q kemudian 25 bukan kelipatan dari 5 kita ketahui nilai kebenarannya ini pernyataan yang salah seharusnya 25 itu merupakan kelipatan dari 5 makanya di pernyataan kini mengandung nilai kebenaran yang salah inilah dia sekilas tentang lambang dan nilai kebenaran dari suatu pernyataan baiklah selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu ingkaran atau negasi ingkaran atau negasi dikatakan juga lawan dari suatu pernyataan nah kita lihat pada ingkaran atau negasi biasa dilambangkan seperti tanda lengkungan garis seperti ini atau garis lurus seperti ini kalau kita temui nanti lambang seperti itu di logika matematika maka itu merupakan lambang dari negasi ataupun ingkaran nah ini bisa kita lihat nilai kebenaran untuk menentukan ingkaran atau negasi jadi disini misalkan ada sebuah pernyataan yaitu pernyataan P pernyataan P tersebut bernilai benar maka kalau dia pernyataan P bernilai benar maka untuk membuat negasi P kita buat berlawanan menjadi pernyataan yang salah sebaliknya apabila pernyataan P yang nanti pernyataan yang bernilai salah maka negasi P kita buat menjadi pernyataan yang benar untuk lebih jelasnya dari pembahasan ingkaran atau negasi disini disini sudah bapak buat contoh-contoh kita lihat bersama tentukanlah negasi dari pernyataan berikut yang pertama pernyataan P dilambangkan dengan pernyataan berarti P 3 tambah 6 sama dengan 9 berarti 3 tambah 6 ini sama dengan 9 pernyataannya ini pernyataan yang sudah bernilai benar maka untuk membuat negasinya bisa kita buat lambang kita ambil ini kita pilih salah satunya boleh garis lengkungan boleh garis lurus itu merupakan lambang dari negasi makanya disini negasi P 3 tambah 6 kita buat berlawanan tidak sama dengan 9 3 tambah 6 tidak sama dengan 9 berarti pernyataan yang sudah kita buat ini lawan dari pernyataan yang pertama tadi sehingga nilai kebenarannya ini sudah bernilai salah atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk kalimat dengan menambah kata tidak benar berarti tidak benar bahwa 3 tambah 6 sama dengan 9 artinya tidak benar katanya bahwa 3 tambah 6 ini sama dengan 9 berarti pernyataan ini salah nah dari sini mungkin sudah bisa dengan jelas kita lihat bagaimana cara membuat negasi dari suatu pernyataan kalau masih kurang jelas masih ada bapak sajikan di contoh soal nomor 2 kita ambil misalkan ada pernyataan key pernyataannya semua siswa berbaju putih kita lihat nilai kebenarannya ini semua siswa berbaju putih bahwasannya pernyataan ini pernyataan yang sudah benar berarti untuk membuat negasinya kita buat dia kalimat ini berlawanan atau kebalikan nilai kebenarannya sehingga nantinya kita buat nilai kebenarannya ini semua nanti salah kita lihat di sini yang pertama negasi key berarti ini menyatakan lawan dari pernyataan key berarti lawan dari semua berarti tidak semua berarti tidak semua siswa berbaju putih berarti pernyataannya ini pernyataan yang salah karena sudah berlawanan dengan pernyataan yang pertama tadi bisa juga kita buat lawan dari semua berarti beberapa beberapa kemudian kita membuhi kata tidak berarti negasi key sama dengan beberapa siswa tidak berbaju putih berarti beberapa siswa tidak berbaju putih artinya ada yang berbaju putih ada yang tidak berbaju putih berarti ini sudah berlawanan dengan penyataan pertama di awal tadi sehingga nilai kebenaran ini sudah bernilai salah bisa juga nanti kita membuhi kata ada dengan tidak dengan menambah kata ada pasangannya tidak berarti ada siswa yang tidak berbaju putih kalau kita artikan ada siswa yang tidak berbaju putih berarti ada yang berbaju putih ada juga yang tidak berbaju putih sehingga ini sudah berlawanan dengan pernyataan pertama tadi sehingga nilainya ini sudah bernilai salah untuk itu dari penjelasan bapak ini bapak rasa sudah cukup jelas bagaimana cara membuat ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan berarti ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya ingkaran atau negasi itu merupakan lawan dari suatu pernyataan bapak rasa untuk ingkaran ataupun negasi bapak cukupkan sampai disini selanjutnya bisa kita lihat kelompok yang ketiga yaitu pernyataan majemuk kalau dikatakan dia pernyataan majemuk majemuk itu berarti penggabungan dari dua buah pernyataan disini bisa kita lihat pengertian dari pernyataan majemuk pernyataan majemuk adalah dua pernyataan tunggal dua pernyataan tunggal atau lebih yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung logika tertentu jadi nanti dari pernyataan majemuk ini dua buah pernyataan yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung logika jadi disini nantinya kata hubung logika yang dipakai ada empat ada kata penghubung dan ada kata penghubung atau ada kata penghubung maka kemudian ada kata penghubung jika dan hanya jika untuk pernyataan majemuk yang akan kita bahas disini nantinya ada empat yang pertama ada konjungsi konjungsi ini nanti kata penghubungnya dan kemudian yang kedua disjungsi disjungsi ini nanti kata penghubungnya atau kemudian yang ketiga implikasi implikasi ini nanti kata penghubungnya maka kemudian yang keempat biimplikasi nanti kata penghubung dari pernyataan tersebut jika dan hanya jika jadi nantinya satu persatu ini akan kita bahas bagaimana cara menentukan penggabungan pernyataannya dan kesimpulan dari nilai kebenarannya baiklah disini kita lihat ini merupakan dasar kita nanti untuk menggabung pernyataan dari P dan K dengan mengingat tabel kebenaran masing-masing yang pertama disini disjungsi disjungsi ini kita misalkan ada dua buah pernyataan sesuai dengan pengertian dari pernyataan majemuk tadi apabila pernyataan P nya benar K nya benar maka P atau K ini dibaca atau ya seperti huruf P berarti ini dibaca atau apabila dua buah pernyataan pada disjungsi bernilai benar maka kesimpulannya P atau K bernilai benar kemudian apabila pernyataan P nya benar K nya salah P atau K nya benar apabila pernyataan P nya salah K nya benar maka kesimpulannya P atau K bernilai benar sebaliknya apabila pernyataan P nya salah K nya salah maka kesimpulan P atau K bernilai salah berarti pada disjungsi ini kita ambil kesimpulan dikatakan dia bernilai salah apabila P nya salah K nya salah maka kesimpulannya salah Sehingga yang lainnya bernilai benar Kemudian di konjungsi Di konjungsi apabila pernyataan P-nya benar, Ki-nya benar, P dan Ki benar Berarti pada konjungsi kata penghubungnya dan kita ambil kesimpulan P, Ki benar, maka kesimpulannya P dan Ki-nya benar Semuanya bernilai salah Sedangkan apabila jumpa benar dengan salah, salah Salah dengan benar, salah Salah dengan salah, salah Itulah hasil kesimpulan dari konjungsi Nah kemudian pada implikasi Pada implikasi ini simbolnya seperti tanda panah Ini dibaca kata penghubung maka Nah ini juga dua buah pernyataan bernilai benar Apabila P-nya benar, Ki-nya benar, kesimpulannya benar Kemudian P-nya salah, Ki-nya benar, bernilai benar Kemudian P-nya salah, Ki-nya salah, bernilai benar Sedangkan yang lainnya bernilai salah Begitu juga di implikasi Pada di implikasi tandanya seperti yang sudah Bapak sajikan ini Ini dibaca jika dan hanya jika Nah dikatakan dia bernilai benar Apabila P-nya benar, Ki-nya benar Kesimpulannya P jika dan hanya jika Ki benar Sedangkan apabila P-nya salah, Ki-nya salah P jika dan hanya jika Ki-nya bernilai benar Setelah itu bernilai salah Dari tabel kebenaran yang sudah Bapak sajikan Inilah nanti patokan kita dalam Menarik suatu kesimpulan dari penggabungan dua buah pernyataan Untuk lebih jelasnya disini akan kita bahas satu persatu Baik yang pertama disini kita bahas konjungsi Konjungsi itu lambangnya seperti tanda lima romawi terbalik Kalau kita temui lambang seperti ini Ini dibaca kata penghubungnya nanti Dan Kita lihat pengertian dari konjungsi Konjungsi itu yaitu dua buah pernyataan Yang ini pernyataan P dan Ki Apabila kita gabungkan Akan membentuk kalimat manjemuk Dengan menggunakan kata penghubung Dan Kita lihat Contoh dari konjungsi Kita tetap ingat nilai kebenaran yang tadi Pada konjungsi Apabila dia bernilai benar P dan Ki bernilai benar Selainnya itu bernilai salah Contoh soal yang pertama Pernyataan P nya 12 habis dibagi dengan 6 Kemudian Pernyataan Ki nya 16 habis dibagi 5 Jadi untuk Menggabungkannya ini menjadi Konjungsi Disini kita lihat nilai kebenarannya Pernyataan P 12 habis dibagi 6 Pernyataan ini bernilai benar Kemudian Pernyataan Ki nya 16 habis dibagi 5 Maka kita lihat nilai kebenarannya ini salah Apabila kita gabungkan dia Pernyataan P dan Ki 12 habis dibagi 6 Dan 16 habis dibagi 5 Maka Kita ambil kesimpulan Nilai kebenarannya ini Bernilai salah Kalau masih kurang jelas Masih ada di contoh soal yang kedua Pernyataan P 3 tambah 4 Sama dengan 7 Kita lihat Nilai kebenaran dari penyataannya ini Bernilai benar Kemudian Ki Pernyataan Ki nya 7 adalah bilangan prima 7 adalah bilangan prima Ini juga pernyataan yang sudah benar Maka kalau kita gabungkan dia P dan Ki 3 tambah 4 Sama dengan 7 Dan 7 adalah bilangan prima Maka apabila Pernyataan P nya benar Ki nya benar Berarti Kesimpulan dari Pernyataan penggabungan majemuknya ini Kita ambil kesimpulannya Bernilai benar Disini masih ada di contoh soal nomor 3 Di contoh soal nomor 3 Pernyataan P nya Matahari mengelilingi bumi Matahari mengelilingi bumi Kita lihat Nilai kebenarannya ini Bernilai salah Kemudian Kemudian pernyataan Ki nya Bumi adalah meteor Bumi adalah meteor Kita lihat Pernyataannya ini Pernyataan yang Salah Maka apabila kita gabungkan dia Pernyataan P dan Ki Matahari mengelilingi bumi Nilai kebenarannya tadi salah Dan bumi adalah meteor Nilai pernyataannya ini adalah salah Maka kita ambil kesimpulannya ini Bernilai salah Karena pada tabel nilai kebenaran konjungsi tadi Apabila P nya salah Ki nya salah Maka P dan Ki Sama dengan salah Yang terakhir Di contoh soal yang keempat Masih tetap di contoh konjungsi Pernyataan P S membeku pada suhu yang panas S membeku pada suhu yang panas Berarti ini pernyataan yang salah Kemudian pernyataan Ki Pancaran kalor adalah radiasi Pancaran kalor adalah radiasi Nilai kebenaran pernyataan Ki nya ini bernilai benar Maka apabila kita gabungkan P dan Ki S membeku pada suhu yang panas Ini pernyataan yang salah Dan pancaran kalor adalah radiasi Ini pernyataan yang benar Maka Kita ingat kembali nilai kebenarannya Apabila pernyataan P nya salah Ki nya benar Maka kita ambil kesimpulan P dan Ki bernilai salah Nah Jadi dari Pembahasan konjungsi Yang sudah aparkan Kita ambil kesimpulan Bahwasannya konjungsi itu Lambangnya seperti angka lima romawai terbalik Dan kata penghubungnya dan Dan kita harus tetap ingat nilai kebenarannya Tabel kebenarannya Apabila dua pernyataan dipasangkan Dia bernilai benar Apabila P nya benar Ki nya benar P dan Ki bernilai benar Sedangkan nilai yang lainnya Akan bernilai salah Apabila dua buah pernyataan dipasangkan Untuk konjungsi Bapak cukupkan sampai disini Kita masuk ke pembahasan yang kedua Disjungsi Disjungsi disini lambang seperti angka lima romawai Disini dibaca kata penghubungnya atau Kita lihat Pada disjungsi Penggabungan dua pernyataan majemuk Satu dengan kata penghubung atau Nah disini Jika P dan Ki Dua buah pernyataan Maka bernilai benar Jika P dan Ki nya Keduanya bernilai benar Atau salah Salah satunya dari P atau Ki bernilai benar Jadi dari pengertian itu Dikatakan dia Dua buah pernyataan Bernilai salah Apabila P nya salah Ki nya salah Maka kesimpulannya P atau Ki bernilai salah Selainnya itu bernilai benar Jadi nilai kebenaran dari tabel kebenaran itu Untuk disjungsi harus tetap kita ingat Supaya nantinya anak-anak kami bisa mengambil kesimpulan Dari penggabungan dua pernyataan pada disjungsi Nah kita lihat di contoh soal yang pertama Pernyataan P Bogor adalah kota hujan Bogor adalah kota hujan Pernyataannya ini pernyataan yang sudah benar Kemudian pernyataan Ki Bogor ada di pulau Sulawesi Bogor ada di pulau Sulawesi Ini pernyataan yang salah Bogor itu berada di pulau Jawa Berarti ingat Pada disjungsi Pada disjungsi Dikatakan dia Bernilai Benar Apabila P nya benar Ki nya salah P atau Ki bernilai benar Maka disini kita lihat penggabungannya P atau Ki Bogor adalah kota hujan Ini bernilai benar Atau Bogor ada di pulau Sulawesi Bernilai salah Berarti kita ambil kesimpulan Apabila P benar Ki salah Maka kesimpulannya Pernyataannya ini bernilai benar Kalau masih kurang jelas Masih ada di contoh soal yang kedua Penyataan P Penyataan P X5 sama dengan 30 Ini penyataan yang salah Penyataan Ki nya X5 sama dengan 22 Ini penyataan yang benar Maka P atau Ki Kita lihat X5 Penggabungannya sama dengan 30 Atau X5 sama dengan 30 Maka apabila P nya salah Ki nya benar Maka pada disjungsi Kita ambil kesimpulannya ini Kesimpulan Bahwasannya penyataannya ini Penyataan yang benar Kalau masih kurang Masih ada di contoh soal yang ketiga Kita misalkan Penyataan P nya Indonesia adalah Negara berkembang Nah kita lihat Nilai kebenarannya ini Bernilai benar Kemudian untuk Penyataan Ki nya Jepang adalah Negara maju Nah penyataannya ini juga Bernilai benar Maka pada disjungsi P atau Ki Berarti disini kita gabungkan Penyataan pertama Penyataan P Indonesia adalah Negara berkembang Ini penyataan P Bernilai benar Nah disini juga Jepang adalah Negara maju Ini juga penyataan yang Benar Maka kita ambil Kesimpulannya ini Bahwasannya P atau Ki Bernilai benar Bapak rasa untuk Pembahasan disjungsi Sudah cukup jelas Bapak cukupkan Sampai disini Kita masuk ke Yang ketiga Implikasi Implikasi itu Biasa dilambangkan Seperti tanda panah Kalau kita temui Seperti ini Lambangnya pada logika Ini dibaca Kata penghubungnya Maka Disini sudah Bapak buat Implikasi adalah Penggabungan Dua pernyataan Dengan menggunakan Kata hubung Jika Kemudian Dipubuhi kata Maka Disini Biasa dilambangkan Dengan Tanda Seperti tanda panah ini Ini dibaca Jika P Maka Ki Nah untuk Lebih jelasnya Kita lihat Pada implikasi Pada implikasi Tadi sudah Paparkan Tentang nilai Kebenarannya Nah kita lihat Penggabungannya Contoh soal yang pertama Penyataan P Sepuluh adalah Bilangan genap Sepuluh adalah Bilangan genap Ini merupakan Penyataan yang sudah benar Kemudian penyataan Ki Sepuluh habis Dibagi dua Ini juga Penyataan yang benar Pada implikasi Apabila P nya benar Ki nya Benar Maka kesimpulan Pernyataannya itu Bernilai benar Nah berarti Bisa kita lihat Penggabungan Pernyataannya P maka Ki Jika sepuluh adalah Bilangan genap Maka sepuluh Habis dibagi dua Berarti kita ambil Kesimpulannya ini Bernilai benar Kalau masih kurang jelas Masih ada di contoh Soal yang kedua Kita lihat Pernyataan P Indonesia Dilalui Garus Katilus Tiwa Ini juga Pernyataan yang Benar Kemudian Pernyataan Ki nya Di Indonesia Ada empat musim Di Indonesia Ada empat musim Pernyataannya ini Salah Karena di Indonesia Ada dua musim Nah Untuk penggabungannya P maka Ki Apabila nanti Pernyataan P nya Benar Ki nya Salah Maka Pada implikasi Kesimpulan dari Pernyataannya itu Pernyataan yang Salah Bisa Bisa kita lihat Penggabungannya P maka Ki Sama dengan Jika Indonesia Dilalui Garus Katulis Tiwa Maka Di Indonesia Ada empat musim Arti Penyataannya ini Penyataan yang Salah Kita ambil Kesimpulannya Karena dia Penyataan P nya Benar Penyataan Ki nya Salah P maka Ki Akan bernilai Salah Untuk itu Pada Implikasi Kita ambil Kesimpulan Pada Nilai Kebenaran Implikasi Yang perlu Anak Kami ingat Bahwasannya Hanya ada Satu Nilai Kebenaran Yang Salah Apabila Nanti Digabungkan Pernyataan P benar Pernyataan Ki Salah P maka Ki Menilai Salah Selainnya itu Apabila Digabungkan Akan Bernilai Benar Untuk Implikasi Bapak Cukupkan Sampai Disini Kita masuk Yang terakhir Disini Yaitu Bi Implikasi Kita lihat Bi Implikasi Berarti artinya Bi Bi Berarti dua arah Bi Implikasi itu Biasa dilambangkan Atau Dinotasikan Seperti Tanda yang Sudah Bapak Sajikan ini Kalau ada Kita temui Lambang Seperti ini Ini Dibaca Jika Dan Hanya Jika Bi Implikasi itu Sudah jelas Kita lihat Pengertiannya Penyataan Majemuk Dengan Menggunakan Kata Penghubung Jika Dan Hanya Jika Pada Bi Implikasi ini Nilai Kebenarannya itu Harus kita ingat Apabila Nilai Dari Kedua Penyataan Sama Maka Kesimpulan Nilai Kebenarannya Akan Bernilai Salah Benar Sebaliknya Apabila Penyataan P Benar K Benar K Benar Maka Kesimpulan Nilai Kebenarannya Akan Bernilai Salah Untuk Lebih Jelasnya Kita Lihat Di Contoh Soal Yang Pertama Penyataan P Ayah Mendapat Gaji Ayah Mendapat Gaji Ini Penyataan Yang Benar Kemudian Penyataan K Ayah Bekerja Ini Penyataan Yang Benar Nah Kalau Kita Tarik Kesimpulan Dari Penggabungan Dua Pernyataan Ini P Jika Dan Hanya Jika Ki Ayah Mendapat Gaji Jika Dan Hanya Jika Ayah Bekerja Berarti Sesuai Bapak Katakan Tadi Apabila Kedua Pernyataan Tersebut Mempunyai Nilai Kebenaran Yang Sama Berarti Disini Nilai Kebenarannya Sama Yaitu Benilai Benar Dua Duanya Maka Kesimpulan Dari Pernyataan Ini Merupakan Pernyataan Yang Benar Kalau Masih Kurang Masih Ada Di Contoh Soal Yang Kedua Kita Lihat Pernyataan P Ani Lulus Ujian Ini Penyataan Yang Benar Kemudian Kemudian Penyataan Ki Ani Malas Belajar Ani Malas Belajar Berarti Ini Penyataan Yang Salah Maka Tetap Diingat Apabila Dua Buah Pernyataan Nilai Kebenarannya Tidak Sama Pada Misalnya Penyataan P Benar K Salah Maka Kesimpulan Penyataan Ini Akan Bernilai Salah Di Contoh Soal Yang Kedua Ini Sudah Kita Temui Nilai Kebenaran Yang Berbeda Maka Disini Nantinya Apabila Kita Gabungkan P Jika Dan Hanya Jika Ki Ani Lulus Ujian Jika Dan Hanya Jika Ani Malas Belajar Maka Kesimpulannya Ini Merupakan Pernyataan Yang Salah Nah Dari Beberapa Penjelasan Yang Sudah Bapak Sajikan Mulai Dari Pengertian Pernyataan Kemudian Pernyataan Majemuk Disini Sudah Bapak Sajikan Soal Soal Latihan Nantinya Anak Anak Kami Silahkan Silahkan Coba Untuk Menjawabnya Dengan Memperhatikan Kembali Penjelasan Penjelasan Dari Awal Yang Sudah Bapak Paparkan Untuk Itu Kalau Masih Ada Lagi Nantinya Dari Penjelasan Bapak Ini Yang Kurang Paham Ataupun Kurang Jelas Silahkan Anak Kami Tulis Di Kolom Komentar Dengan Menggunakan Bahasa Yang Baik Dan Sopan Jadi Harapan Bapak Nantinya Anak Kami Tetap Mengikuti Channel Pembelajaran Kita Ini Sampai Nanti Anak Kami Memang Betul Sudah Memahami Materi Tersebut Untuk Itu Video Tersebut Bapak Cukupkan Sampai Disini Bapak Sudai Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK Bisa